Dalam penalaman sejarah ini saya menelahah pentingnya budaya yang perlu terkait dengan sejarah. Nah oleh karena itu saya berusaha menjalankan kegiatan pelestarian budaya. Budaya itu ada yang di satu sisi untuk secara fisik ada juga budaya itu yang non-fisik, yang spiritual. Nah budaya spiritual inilah yang saya lihat dijalankan oleh para pemeluk Budho Jawi Wisnu. Jadi pemeluk Budho Jawi Wisnu ini tersebar di wilayah terbanyak di Jawa Timur, kemudian juga ada di Riau. Nah pemeluk Budho Jawi Wisnu ini dalam pengamatan saya sendiri itu saya deteksi dari sisi sejarah seperti sekte Waisnawa. Jadi kalau di Majapahit itu dalam KKW Negara Kertagama tertulis oleh Bupra Panca ada tripaksa yang siwa Buddha dan Waisnawa. Dalam penelahan saya siwa Buddha itu ada di Bali, yang Waisnawa inilah yang masih telestari di Budho Jawi Wisnu ini terbukti pada persembahyangannya kepada Yang Betoro Wisnu dan Dewi Sri. Nah ini ada semacam acara juga atau pelestarian budaya dari segi non-fisik yang terkait dengan hari raya. Saya amati di semua hari raya ada hari raya galungan yang biasa dilaksanakan oleh orang Bali. Hari raya galungan itu dilaksanakan pada wuku galungan. Wuku adalah kalender yang hanya ada di Sunda, Jawa dan Bali. Oleh karena itu hari raya galungan menurut saya itu adalah hari raya yang khas asli Nusantara. Nah pada saat hari raya galungan di Bali itu wuku di Bali namanya wuku dumulan. Jadi di Bali pada saat wuku dumulan dirayakan hari raya galungan. Sedangkan di Jawa perayaan galungan itu atau wuku dumulan di Bali itu di Jawa namanya wuku galungan. Nah di kitabnya pemeluk budo Jawi Wisnu, Wedo Jawi Sampurno yang dibuat tahun 1925 tercantum adanya perayaan galungan. Itu dilayakan pada wuku galungan. Oleh karena itulah saya mencoba untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saya pilih di Candi Penataran karena banyak yang pemeluk budo Jawi Wisnu di Jawa Timur. Dan Candi Penataran ini dari sisi sejarah merupakan pusat. Jadi Candi besar bagi kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kadiri. Di relif Candi Penataran ini ada sebuah perayaan dengan meja terus kemudian tumpeng. Nah itu yang saya deteksi sama dengan yang dilaksanakan oleh pemeluk budo Jawi Wisnu. Jadi dengan meja dan tumpeng yang ada di relif ini dan pelaksanaan itu akhirnya dilaksanakan juga seperti itu. Nah sebagai seorang pelestari budaya, hal itu saya umumkan kepada masyarakat luas, pada komunitas pecinta sejarah budaya untuk bisa menghadiri bersama-sama, bisa menyaksikan bersama-sama bagaimana upacara buku galungan yang dilaksanakan oleh para pemeluk budo Jawi Wisnu.